Seorang wanita yang membawa pistol diduga menerobos Istana Negara, Jakarta Pusat. Wanita tersebut ditangkap polisi. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, pukul 7 waktu Indonesia Barat di pintu masuk Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara. Belum ada informasi soal identitas wanita itu. Polisi menyatakan, wanita itu awalnya berjalan kaki dari Harmoni ke arah Medan Merdeka Utara. Saat tiba di pintu masuk Istana, wanita itu diduga menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres. Polisi kemudian menangkap wanita tersebut. Ada pistol jenis FN yang diamankan oleh personel Satlantas Polda Metro Jaya. Iya betul, kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman saat dimintai konfirmasi. Dikabarkan, seorang perempuan ditangkap aparat kepolisian dan juga pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres, karena hendak menerobos ke Istana Negara pada Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, perempuan tersebut menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang sedang berjaga dan mencoba menerobos masuk ke Istana Negara. Mengetahui kejadian itu, polisi Lalu Lintas yang sedang bertugas di sekitar lokasi langsung mendekati perempuan tersebut dan merampas senjata yang dipegangnya. Latif belum menjelaskan secara terperinci kronologi kejadian tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa saat ini perempuan yang belum diketahui identitasnya itu sudah ditangkap dan diperiksa oleh penyidik Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton!